Setelah melalui banyak pertarungan bersama, Alice dan Snow White semakin dekat. Setiap waktu, Snow White menyempatkan diri ke Wonderland untuk mengunjungi Alice. Namun mereka tidak tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, tapi cahaya apa itu tadi? Apakah itu Hoogie? Hoogie, ini Alice dan Snow White. Haaah, lenyapkan mereka. Hoogie sepertinya tidak mengenali kita, dan lagi bukankah orang yang datang ke Wonderland akan berubah menjadi mainan? Tapi Hoogie tidak berubah, dan tatapan matanya aneh. Aku juga tidak tahu. Ah! Ah, Alice! Ternyata Black Rose, saudara Snow White, muncul tiba-tiba. Dia menyelinap ke arah mereka, mengambil kalung Alice, dan pergi bersama Hoogie. Tidak, jangan ambil kalung kau. Keluar! Alice. Nyanyamai. Syukurlah kau baik-baik saja. Oh tidak, Hoogie dan Black Rose mengambil kalung itu. Tidak hanya itu, Dano Tanpa Dasar sekarang membeku, dan tak ada jalan kembali ke Kerajaan Cermin. Hmm, benar. Tanpa kalung Alice, Dano Tanpa Dasar akan membeku dan tidak bisa lagi menciptakan dimensi ke Kerajaan Cermin. Jadi, sepertinya susah kalau kita menuju ke sana. Nyanyamai, jadi selama ini nyanyamai tahu bahwa aku sering pergi ke sana dengan kalung itu. Mai mengeluarkan cermin ajaib dan dengan sedih menceritakan kisahnya. Sebenarnya, kalung itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk berteleportasi, tapi juga mengandung sihir yang sangat kuat, dan hanya dimiliki oleh para penyihir Kerajaan Cermin yang sakti. Salah satunya adalah ibumu. Ibuku? Suatu hari, saat ibumu pergi mencari bahan ajaib di Wonderland, ibumu bertemu dengan ayahmu, seorang pemburu yang terampil. Kemudian cinta menyatukan mereka. Tapi kemudian, kehidupan damai keluargamu tidak berlangsung lama. Saat bencana itu datang, Ada kekuatan jahat yang selalu ingin mencuri kalung itu untuk memiliki sihirnya. Demi melindungimu dan kalung itu, orang tuamu berjuang mati-matian dan berkorban dengan gagah berani. Aku membawamu ke Wonderland untuk mengurus dan membesarkanmu. Dan ketika kau berusia 18 tahun, usia yang tepat bagi penerus penyihir sakti untuk mewarisi kalung ajaib. Aku membawa pusaka ini untukmu. Belum lama ini aku melihat cahaya aneh dari danau tanpa dasar, yang waktu itu menyerang orang tuamu. Lalu aku bergegas ke sini, tapi malah menemukan kalian berdua pingsan. Dan kalung itu menghilang. Aku punya firasat bahwa kerajaan cermin sedang dalam masalah. Sayangnya, tanpa kalung itu, kita tidak bisa kembali ke sana. Begitu ternyata ceritanya. Jadi, apakah ada cara lain untuk pergi ke negeri cermin untuk mencari tahu tentang ini? Ada sebuah cara. Yaitu pergi ke Istana Langit Hayalan. Kau harus menuju ke sana. Di sana ada gerbang ajaib menuju negeri cermin. Tapi Istana Langit Hayalan hanya muncul jika tamunya adalah bangsawan dari keturunan penyihir sakti. Dan kalian berdualah orangnya. Kalau begitu, ayo pergi, Elis. Elis. Ya, aku selama ini selalu ingin tahu asal-usulku. Tanpa diduga, ibuku ternyata adalah penyihir sakti. Dan orangtuaku telah mengorbankan diri mereka untukku. Maaf, aku egois. Selama ini aku selalu ingin kau tetap berada di Wonderland bersamaku. Jadi aku tidak memberitahumu sejak dulu. Aku tahu, Nyonya hanya menginginkan yang terbaik untukku. Itu sebabnya Nyonya melakukannya. Sekarang, aku dan Snow White akan mencari tahu tentang sumber cahaya itu. Setelah itu, dari cermin ajaib, Nyonya May mengambil sebuah karpet ajaib dan satu set busur dan anak panah baru untuk Elis dan Snow White untuk membantu mereka mencapai Istana Langit. Setelah berpamitan kepada Nyonya May, Elis dan Snow White mulai perjalanan mereka mencari Istana Langit. Ah, kenapa tanganku tiba-tiba sakit? Tapi jika aku memberitahu Snow White, dia pasti akan khawatir dan menyuruhku kembali. Elis, lihat! Elis, lihat! Elis dan Snow White dikejutkan oleh serangan besar-besaran dari gulungan berbentuk kucing yang menakutkan. Namun, Elis segera dapat mengendalikan karpet ajaib dan untuk menghindari serangan dan berhasil mendekati Istana Langit. Mereka tidak menyangka jika sebuah cahaya ajaib tiba-tiba menyerang gulungan bulu kucing dan membelokkannya kembali ke arah mereka. Di saat yang mendesak, Snow White melihat sisa gulungan bulu kucing di pakaian Elis dan segera mendapat ide. Elis, cepat bungkus busur dan anak panahmu dengan benang ini dan tembakan ke arah Istana. Kita akan baik-baik saja. Elis dengan cepat mengikuti kata-kata Snow White. Dan mereka berhasil naik ke Istana yang berada di awan dengan selamat. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan kunci di aula Istana. Namun baru saja mereka hendak menginjakkan kaki di tangga awan untuk mencapai gerbang ajaib, tiba-tiba Istana itu bergetar. Putri Penyihir Sakti dan Raja Kecil, Jangan berpikir untuk dapat masuk ke gerbang ajaib dengan mudah. Kalian masih harus melewati tantanganku berikutnya. Bisakah kalian menghadapi monster cacing awan itu? Elis dan Snow White menoleh dan melihat monster cacing awan berlari ke arah mereka. Sebelum sepenuhnya diserang, Elis dengan cepat membalasnya dengan panah. Mereka mengambil kesempatan cacing awan yang terluka dan berusaha berlari cepat melewati awan. Namun pada langkah terakhir, Elis melihat mereka masih jauh dari gerbang sihir dan cacing awan mulai mengejar lagi. Elis, apa yang kau lakukan? Snow White, aku tidak bisa melompat sejauh itu. Aku akan melemparkanmu ke gerbang di depan sana dan aku akan di sini melawan cacing awan. Nanti aku akan menyusulmu. Tidak! Elis tidak berpikir lama. Dengan cepat dia melemparkan Snow White ke arah pintu ajaib, meninggalkannya melawan cacing awan sendirian. Namun cacing awan menghindari panah Elis dan menyerang langsung garahnya. Dan ketika sepertinya tidak ada yang dapat menyelamatkan Elis lagi, Elis tiba-tiba merasakan kehangatan yang aneh, memeluknya erat dan mengangkatnya. Elis! Elis! Syukurlah, kau sudah sadar. Snow White, bukankah aku diserang oleh cacing awan, tapi aku merasakan kehangatan aneh yang menyelamatkanku. Tadi saat kau jatuh, karpet ajaib datang dan menyelamatkanmu. Begitukah? Tapi rasa hangat itu sangat aneh. Aku pikir bukan karpet ajaib. Apa ketemu? Tidak, tapi kenapa kau menjadi manusia? Itu karena gerbang sihir mengandung energi kekuatan yang sangat besar dari kerajaan cermin. Jadi aku menyerap kekuatan itu dan kembali ke wujud manusiaku. Tapi kita hanya punya satu kunci untuk melewati pintu itu pada satu waktu. Elis dan Snow White berjalan mendekat untuk melihat gerbang lainnya. Dan mereka melihat gerbang ke surga ada di antara mereka. Apakah mereka orang tuaku? Jadi gerbang ini bisa membawa aku kepada mereka? Benar. Tapi menggunakan kunci untuk membuka gerbang itu berarti kau tidak akan bisa kembali ke kerajaan cermin, bukan? Iya, tapi aku tahu kau tidak menyianyikan hidupmu untuk mendapatkan kunci ini. Aku tidak bisa egois dan berpikir hanya untuk diriku sendiri. Aku ingin kau memutuskan dulu kemana kita akan pergi. Elis ragu-ragu berjalan menuju gerbang surga. Tapi suara dari kerajaan cermin membuat hatinya sakit. Lakukan sesuai dengan kata hatimu. Aku telah memutuskan untuk pergi bersamamu ke kerajaan cermin. Bagaimana dengan orang tuamu? Jika aku mendapatkan kesempatan, aku pasti akan menemukan mereka. Tapi sekarang, masalah kerajaan cermin lebih penting. Elis dan Snow White memasuki gerbang kerajaan cermin. Namun tiba-tiba, pemandangan yang dipenuhi kegelapan muncul di hadapan mereka. apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi kita harus menemukannya. bagus, tapi jangan buru-buru mempelajarinya dan melupakan aku. Bagaimana Elis dan Snow White lolos dari hantu kucing? Mari cari tahu bersama Waferytales di episode selanjutnya. Alpisa hiduplah seorang pangeran bernama Logan yang sangat berani dan tulus hati. Logan telah membuat banyak gadis di negerinya mabuk kepayang, tapi dia belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Suatu hari, ketika Logan sedang berburu di hutan, dia tersesah di tanah asing. Saat Logan kebingungan dan tidak tahu harus kemana, tiba-tiba sekelompok prajurit aneh datang mendekat. Mengapa kau menangkapku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kau ditangkap karena memasuki kerajaan yang terlupakan tanpa izin. Bawa dia. Mereka membawa Logan ke sebuah kastil di tengah hutan. Penguasa kastil itu adalah seorang wanita tua dan buruk rupa bernama Tracy. Dia dikenal sebagai penyihir yang sangat mengerikan. Dia meneliti ramuan aneh di kastil. Karena dia sangat misterius dan buruk rupa, tak ada yang berani mendekati kastil itu. Lambat laun, semua orang yang bekerja di kastil itu pergi. Hanya Tracy dan prajurit setianya yang tersisa. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kerajaan ratu Tracy yang terlupakan ini. Hukumanmu adalah kematian. Tunggu. Aku Logan, pangeran dari kerajaan sebelah. Aku tersesat di sini. Aku tidak melihat tanda dilarang masuk dan aku juga tidak tahu di mana tempat ini. Tolong maafkan aku. Kau tabak sangat pintar. Baiklah. Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Dalam sebulan, jika kau dapat menjawab pertanyaanku, kau akan bebas. Begitu? Baiklah. Aku setuju. Jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Aku belum selesai. Tapi jika kau tidak bisa menjawabnya, kau harus menikah denganku. Pertanyaannya adalah, apa hal yang paling diinginkan oleh wanita di dunia ini? Apa yang diinginkan wanita di dunia ini? Pertanyaan ini sangat sulit. Aku setuju dengan persyaratanmu. Sebulan lagi, aku akan kembali ke sini untuk memberikan jawabannya. Tidak ada yang berani kembali menemuiku sampai sekarang. Kau harus membawa cermin ini sebagai jaminan. Tepat sebulan lagi, cermin ini akan memindahkanmu ke sini untuk menemuiku. Jika kau melanggar kata-katamu, kau akan menerima akibatnya. Kerajaanku punya banyak orang bijak. Jika aku berkeliling untuk bertanya, aku akan mendapatkan jawabannya. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Bagus sekali. Baiklah, kau akan bebas dalam sebulan. Pergi dan carilah jawabannya. Tracy mengirim prajurit untuk membawa Logan keluar dari kerajaan yang terlupakan untuk kembali ke negerinya. Logan bertanya kepada semua orang di kerajaan, mulai dari orang bijak, para gadis, hingga ratu dan sang putri. Namun tak ada yang memiliki jawaban yang jelas. Sebulan telah berlalu dan aku belum menemukan jawaban yang jelas. Tapi aku telah berjanji, aku harus menepatinya. Cermin, bawa aku ke kerajaan yang terlupakan untuk bertemu dengan Tracy. Logan dibawa oleh cermin ajaib kembali ke kastil sang penyihir. Logan, selamat datang kembali. Jadi setelah sebulan mencari, apa jawabanmu? Aku, aku punya beberapa jawaban. Apakah itu uang, kekuatan, atau cinta sejati? Lalu apa? Aku tidak tahu. Apa yang kau katakan tidak sepenuhnya benar, kau tahu itu? Pada dasarnya, apa yang diinginkan oleh seorang wanita adalah dihargai dan dihormati. Dihargai dan dihormati? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Pikiranmu sangat berbeda dari orang lain. Itu juga benar. Bagaimanapun, uang, kekuasaan, atau kebahagiaan adalah semua nilai yang pantas didapatkan oleh seorang wanita. Penyihir misterius ini memiliki pola pikir yang sangat pintar dan menarik. Tracy, kau benar. Aku menerima kekalahanku. Tracy, maukah kamu menjadi istriku? Apakah kata-kata itu karena perjanjian kita? Benar begitu? Aku ingin mendapatkan janjiku karena aku menghormati diriku sendiri dan juga kau. Tracy sangat senang. Dia setuju untuk mengikuti Logan kembali ke negerinya dan diperkenalkan kepada semua orang. Namun ketika semua orang mengetahui keputusan Logan, mereka semua sangat terkejut. Apa? Logan? Maksudmu kau akan menikahinya? Ya Tuhan, apakah sudah tidak ada lagi gadis cantik di negeri kita? Kau... Ayah dan ibu, aku telah memutuskan untuk menikahi Tracy. Aku menghormatinya dan aku tidak akan berubah pikiran. Upacara pernikahan Logan dan Tracy berlangsung cepat. Melihat pengantin yang tua dan buruk rupa, mereka saling berbisik dan bercanda. Pangeran ini memiliki hobi yang sangat berbeda. Mengapa dia bisa mengesampingkan gadis-gadis muda yang cantik dan menikahi penyihir buruk rupa? Kata-kata mereka membuat Tracy sangat sedih dan marah. Logan bersimpati padanya. Dia pun berdiri untuk melindungi Tracy. Semuanya, tolong berhenti bergosip tentang Tracy di pesta kami. Bagaimanapun, dia adalah istriku. Tolong hormati kami. Seperti yang kuduga, Logan adalah pria yang baik. Dia sangat menghormatiku. Kata-kata Logan membuat orang-orang yang bergosip merasa malu dan terdiam. Tracy, maukah kau berdansa denganku? Lalu Logan dan Tracy dengan gembira berdansa bersama. Mereka berbincang dengan bahagia. Mereka adalah belahan jiwa satu sama lain. Di akhir pesta, Logan dengan sopan mengantar Tracy ke kamar mereka. Di tengah perjalanan, Tracy melihat anak kucing yang tersesat. Terlihat sangat ketakutan. Dia berhenti untuk mengambilnya dan membelainya dengan kasih sayang. Tracy, sekarang aku sadar betapa cantiknya kau. Semua orang takut dan memencimu karena kau jelek dan galak. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hatimu sebegitu baik dan lembut. Logan tidak takut padaku seperti orang lain. Dia selalu menghormatiku, sungguh pria yang baik dan menghukumkan. Malam ini, tolong tetap di kamar dan tunggu aku. Malam itu, saat Logan duduk di kamar dan menunggu, terdengar ketukan di pintu. Pintu pun terbuka dan Logan melihat seorang wanita muda yang cantik mengenakan gaun pengantin Tracy melangkah masuk. Siapa kau? Kenapa masuk ke kamar ini? Mengapa kau memakai gaun pengantin Tracy? Di mana istriku? Logan, aku, aku Tracy istrimu. Hehehe. Hehehe. Logan, aku Tracy, putri kerajaan yang terlupakan. Aku terkena kutukan yang membuatku menjadi tua dan buruk rupa. Semua orang takut padaku. Mereka mengatakan hal-hal yang kejam kepadaku. Namun saat aku bertemu denganmu, kau memperlakukanku dengan baik. Kau menunjukkan kepadaku bahwa aku berharga dan pantas dihormati. Kutukan itu sebagian telah hilang. Kecantikan sejatiku kini telah kembali. Setengah hari aku akan menjadi cantik. Tapi di setengah hari berikutnya, aku akan kembali jelek. Kau yang akan memutuskan. Pada setengah hari yang mana aku cantik, apakah kau ingin aku cantik saat bersamamu di siang hari atau cantik saat bersamamu di malam hari? Oh, begitu rupunya kisahmu. Jadi aku punya istri yang sangat cantik. Tapi bagaimana aku harus memilih siang atau malam? Tracy, aku, aku akan berpikir dulu sebelum memutuskan. Pada siang hari, aku sangat membutuhkan istri cantik di sisiku untuk dibanggakan di hadapan semua orang. Tapi aku juga ingin bersama istriku yang cantik di malam hari, bukan penyihir jelek. Bagaimana aku harus memilih? Apa yang diinginkan seorang wanita adalah dihargai dan dihormati. Benar, itu dia. Dia ingin dihormati. Akhirnya, Logan kembali ke kamar dan membuat keputusan. Tracy, aku telah menyadari bahwa bahkan itu siang atau malam hari, aku tidak punya hak untuk membuat keputusan untukmu. Aku harus menghargai perasaanmu. Aku ingat, ketika orang-orang di pesta tadi mengatakan hal-hal yang buruk tentangmu, kau sangat terluka dan sakit hati. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Jika kau cantik saat tampil di depan mereka, mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Aku mengerti dan menghormati keinginanmu. Jadi aku memutuskan untuk memilih kau menjadi cantik di siang hari. Apa kau yakin? Kau sadar? Aku akan sangat jelek saat bersamamu di malam hari. Itu tidak akan menghentikan cintaku padamu. Orang lain hanya melihat kecantikanmu dari luar, tapi aku tahu kau juga cantik dari dalam. Itu yang terpenting bagiku. Huh? Logan, tahukah kau bahwa pilihanmu adalah apa yang aku ingin dengar? Kutukanku telah sepenuhnya terangkat karena kau memilih untuk mencintai dan menghormatiku. Tak peduli aku cantik atau tidak. Kau rela melepaskan keinginanmu sendiri untuk melindungiku daripada melihatku terluka. Jadi mulai sekarang, aku tetap cantik kapanpun aku bersamamu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya maukah kau tinggal di sisiku selamanya? Selamanya. Sejak saat itu, yang berada di sisi Logan bukan lagi penyihir buruk rupa yang mengerikan, tapi Tracy, istrinya yang cantik. Mereka pun hidup bahagia selamanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.